Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024 sore ini. Dua dari tiga wakil menteri yang dilantik berasal dari Partai Gerindra. Posisi wakil menteri yang akan dilantik meliputi wakil menteri keruangan. Akan ada penambahan wamen selain wamen yang sekarang dijabat oleh Suha Hasil Nazara. Partai Gerindra mengonfirmasi keponakan Prabowo Subianto, Thomas Juandono akan dilantik sebagai wamen kau. Sementara mantan ajudan Prabowo, Sudaryono dilantik menjadi wakil menteri pertanian, menggantikan posisi harfik khas nul kolbi. Satu wakil menteri akan mengisi wakil menteri investasi atau wamen invest. Berdasarkan pantauan Tribun News, Thomas Juandono telah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekira pukul 13.53 menit WIB bersama keluarganya. Ia masuk melalui pintu pilar, Jalan Veteran, Jakarta. Thomas hanya melambaikan tangan begitu ditanya soal pelantikan yang akan diikutinya. Hampir bersamaan, politikus Gerindra Sudaryono juga tiba di Istana Presiden. Ia hanya melambaikan tangan ke wartawan dan masuk lewat gerbang Istana Negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.